Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Gunanjar meyakini hakim yang memimpin sidang mahkamah partai dapat memutuskan perkara secara adil. Agung juga tidak meragukan putusan dan independensi hakim karena semua hakim yang terlibat sudah tidak menjabat sebagai pengurus partai baik di kubu Abu Rizal Bakri maupun kubu Agung Laksono. Selaku Ketua Majelis, beliau menyatakan bahwa kami orang-orang yang mau mendalami, menguasai hukum yang secara subjektif seluruh anggota majelis ini dijamin independensinya karena imparsial di mana seluruhnya itu sudah tidak lagi terkait dalam jabatan struktural baik di kepengurusan Pak Abu Rizal maupun di Pak Agung. Jadi sebetul-betul dia sudah bebas lepas dan saya sangat yakin ya Pak Mulani ini seorang guru besar tentunya dan ini adalah satu bisa jadi role model tentang penyelesaian kisru partai politik tentunya dia juga punya obsesi sebagai seorang guru besar ingin membuat sebuah karya agung dalam konteks kisru partai politik dan saya yakin pikiran itu juga ada pada Prop Natabaya dan saya juga meyakini pikiran itu ada juga pada Pak Agung.